Kode keras, inilah 4 cara duduk cewek saat dibonceng naik motor. Nomor 3, suka bikin cowok kesal. Kegiatan membonceng cewek naik motor bisa jadi cara PDKT paling cihuy yang dilakukan para cowok. Di momen perjalanan dengan berboncengan naik motor, banyak jurus-jurus J2 PDKT yang bisa dilontarkan. Mulai dari ngobrol-ngobrol kasual, lempar-lempar kode keras, sampai sok-sokan ngerem mendadak supaya ceweknya mau pegangan ke pinggang. Menilik dari krusialnya berboncengan motor ini, meninjau kepribadian cewek yang dibonceng juga perlu. Nah, sama seperti cara naik motor, cara duduk saat dibonceng naik motor pun berbeda-beda. Setiap tipe duduknya bisa menggambarkan kepribadian cewek itu. Ini, 4 tipe kepribadian cewek berdasarkan cara duduknya saat dibonceng naik motor. Yang pertama, duduk santai, tanpa pegangan, malah asyik main ponsel di tangan. Meski pemberani dia sering sembrono dalam mengambil keputusan. Meski secepat apapun motor melaju, dia tetap rileks duduk dengan posisi seperti itu. Tak jarang juga dia sambil asyik main ponsel di tangan. Cewek yang seperti itu berarti punya jiwa pemberani yang tinggi. Asyik banget diajak untuk seru-seruan. Tapi terkadang, dia sering sembrono dalam mengambil keputusan. Dia tipikal yang langsung melakukan apapun selama itu aman tanpa berpikir panjang. Selanjutnya, duduk sambil berpegangan di belakang, pandangan lurus ke depan. Artinya, mereka sangat jeli membaca situasi, meski terkadang suka overthinking sendiri. Kalau memperhatikan pola cewek saat bonceng naik motor, mungkin kamu suka tertawa sendiri. Salah satunya, posisi duduk yang tangannya berpegangan di bagian belakang motor dengan pandangan lurus ke depan, seolah mau ikutan nyetir. Cewek seperti ini tentu jelis sekali membaca situasi. Dia termasuk tipe cewek yang tak suka main-main. Meski terkadang overthinking sendiri, tapi cewek seperti ini menyenangkan loh. Dia adalah teman diskusi yang baik, tapi jangan macam-macam di belakangnya ya. Kejeliannya bisa membaca banyak hal yang kamu coba sembunyikan. Yang ketiga, duduk jauh-jauh di belakang, tak lupa menaruh tas di depan badan. Pasti, dia tipe cewek yang selalu waspada di setiap keadaan. Jangan pernah anggap remeh cewek yang suka duduk dengan jarak berjauhan di atas motor. Terlebih, kalau tas yang dia bawa diletakkan di depan badan. Tentu saja, jarak antara kalian berdua semakin terasa. Posisi duduk dia yang begitu bukan karena tak nyaman denganmu, tapi memang karena dia waspada di setiap keadaan. Duduk jauh-jauh di belakang menurutnya yang paling aman. Jadi tak heran, kalau membonceng cewek tipe ini, cowok merasa jadi tukang ojek. Tapi, sikap waspada memang perlukan untuk menjaga-jaga. Dan yang terakhir, dia yang suka duduk menyamping sambil pegangan di belakang adalah sosok yang sensitif. Pemalu dan sering terlalu baik kepada orang Posisi duduk satu ini identik dengan ibu-ibu, padahal belum tentu. Karena ada juga cewek yang senang duduk di atas motor dengan posisi menyamping sambil pegangan di bagian belakang. Awalnya sih, karena pakaian yang dia kenakan cukup ribet. Tapi ternyata ada alasan lain. Dia aslinya sensitif, pemalu dan sering terlalu baik kepada orang. Pribadian seperti ini, selaras dengan tingkah laku dan penampilannya yang sangat feminim.